Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman menyampaikan kebenaran yang seutuhnya untuk mentahirkan serta menyelamatkan manusia. Jika kita orang percaya, ingin disucikan, dan dibawa masuk ke kerajaan surga, kita harus menerima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan meninggalkan Alkitab. Sudah, hentikan. Siapapun yang bersaksi tentang kedatangan Tuhan, perkataan mereka harus berasal dari Alkitab, baru aku mau percaya. Aku tidak bisa menerima apapun di luar Alkitab. Tuhanku adalah Alkitab. Itulah pendapatku tentang Alkitab. Selama kita berpegang teguh pada Alkitab, maka kita akan diangkat ke kerajaan surga. Sekalipun, kita tidak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Alkitab tentu saja adalah Alkitab, dan Tuhan adalah Tuhan. Alkitab dan Tuhan adalah dua hal berbeda dan tidak bisa dibandingkan. Alkitab tidak dapat mewakili Tuhan, dan tidak dapat menyelamatkan manusia seperti Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan manusia. Pekerjaan Tuhan untuk mentahirkan, menyelamatkan, dan menyempurnakan seluruh umat manusia. Sebagian besar dicapai melalui pekerjaan penghakimannya di akhir zaman. Itu sebabnya, seluruh kebenaran yang disampaikan Tuhan selama akhir zaman sangat penting bagi keselamatan, kesucian, dan masuknya manusia ke kerajaan surga, serta memperoleh hidup kekal. Begitu banyak pendeta menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa, serta menghalangi orang percaya, mencari tahu kebenaran, dan mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kilat dari timur adalah jalan yang benar, mengapa mereka mengecam dan terus menentangnya? Demi melindungi status dan penghidupan mereka sendiri, mereka melakukan segala hal yang mampu dilakukan untuk menyebarkan desas-desus dan kepalsuan untuk membatasi Tuhan dan mengecam pekerjaannya di akhir zaman. Hati mereka benar-benar hitam. Mereka betul-betul setan pemangsa jiwa. Dan sekarang mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga. Baik, hati-hati. Sampai nanti. Terima kasih telah menonton!